Kita informasilah yang bisa Presiden Jokowi Dodo ini menginginkan pemimpin yang menggantikan dirinya ini bisa melanjutkan program kerjanya untuk membawa masyarakat Indonesia lebih baik. Jokowi juga menilai pemimpin selanjutnya tidak perlu mengganti visi dan orientasi pembangunan agar Indonesia tidak memulai semua hal dari nol. Nadirin yang saya hormati, saya tidak pernah bosan menyampaikan bahwa tantangan-tantangan ke depan sangatlah tidak mudah. Tapi tantangan tersebut bisa kita jadikan peluang bagi bangsa ini untuk melompat maju asalkan ada konsistensi dan keberlanjutan dari apa yang sudah berjalan, dari apa yang sudah kita lakukan. Jangan sampai saat ganti pemimpin, ganti visi, ganti orientasi, sehingga kita harus mulai semuanya dari awal lagi. Sudah SD, sudah SMP, sudah SMA, ganti pemimpin, ganti visi lagi. Sehingga mulai lagi dari SD, SMP, SMA, universitas, ganti pemimpin, balik lagi kita harus mulai dari SD lagi. Kapan kita S1, S2, S3, dan seterusnya.